Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas komentar pelati Timnas Indonesia Atas keputusan Pratama Arhan bergabung bersama klub Tokyo Verde Namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu Agar tak ketinggalan verita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Pratama Arhan berhasil menjadi salah satu besepak bola muda Indonesia Yang mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri Back kiri andalan Sintayong ini direkrut oleh klub Liga 2 Jepang Tokyo Verde Arhan dikabarkan dikontrak Tokyo Verde selama 2 tahun Beraih penghargaan pemain muda terbaik dalam piala AFF 2020 itu Kini tengah dalam proses pengurusan keberangkatannya ke Jepang Melihat anak didiknya berhasil menembus pasar Jepang Pelati Timnas Indonesia Sintayong tampak percaya pada kemampuan Arhan Sintayong memprediksi jika Arhan akan mampu bersaing dengan baik di klub Jepang tersebut Arhan itu disiplin Saya yakin dia bisa bersaing dengan baik di sana Tutur Sint sebagaimana dilansir dari antara news Sintayong juga menjelaskan jika Arhan sempat berdiskusi dengannya sebelum memutuskan bergabung bersama Tokyo Verde Sintayong pun memberikan berbagai masukan pada Arhan terkait sepak bola Jepang Pelati Timnas Indonesia itu juga berharap Arhan bisa menimbul yang banyak di Jepang Dan memberikan contoh yang baik bagi pemain lain di tanah airnya Sepak bola Jepang dapat membantunya menjadi pemain yang lebih fokus dalam bertanding Kelak Arhan pun bisa memberikan contoh kepada sepak bola Indonesia tambah Sintayong Terlepas dari itu Arhan kini tengah sibuk mengurus dokumen-dokumen untuk keberangkatannya ke Jepang Pada Rabu 2 Maret 2022 Arhan diketahui memunjungi kedutaan Jepang untuk Indonesia di Jakarta Dalam momen itu Arhan menunjukkan seragam Tokyo Verde miliknya dengan nomor punggung 38 Saat berfoto dengan dota besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi Di keterangan unggahan Instagramnya Kenji Kanasugi menuturkan dirinya Ikut menanti sepak terjang pesepak bola Indonesia itu di Jepang Hari ini saya bertemu dengan atlet sepak bola pertama Arhan Yang telah diumumkan kepindahannya ke Tokyo Verde Arhan menceritakan mengenai antusiasmennya untuk bermain di Jepang Saya menanti sepak terjang Arhan di Jepang Saya juga berharap semoga adanya kipra Arhan di Jepang ini Suatu hari akan membawa banyak atlet Indonesia ikut bermain di Jepang Tulis Kenji Kanasugi Bagaimana menurut teman-teman?